Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, turut buka suara soal persiapan Pilpres 2024 mendatang. Fahri mengaku tak ambil pusing terkait hal tersebut. Meski Fahri berkelakar dirinya tak punya dana, namun ia menyatakan keyakinan dirinya untuk maju sebagai capres mendatang. Hal ini dikatakan Fahri saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta pada selasa 7 Juni 2022. Dikutip dari wartakotalife.com, pria kelahiran 10 November 1971 itu merupakan seorang politikus dari Nusa Tenggara Barat. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dihimpun tribun video, Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990-1992. Dia tidak melanjutkan kuliahnya di UNRAM dan memilih masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992. Sejak menjadi mahasiswa, ia mulai aktif di berbagai kegiatan aktivis. Ia sempat menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultasnya. Pada tahun 1996 hingga 1997, ia juga sempat menjadi Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas. Fahri juga aktif berbagai organisasi mahasiswa Islam di Jakarta dan ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Malang. Dia terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999 hingga 2002. Kemudian pada tahun 2004, ia terpilih ke DPR melalui Pemilihan Umum Legislatif Indonesia di MTB. Ia terpilih ke Komisi 3 yang membidangi hukum dan menjadi Wakil Ketua hingga tahun 2009. Pada 15 November 2011, ia dipindah ke Komisi 4 yang membidangi BUMN dan Perdagangan. Ia juga ditunjuk menggantikan Ansori Siregar ke Badan Kehormatan DPR. Diketahui mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan dirinya merasa pantas untuk diusung sebagai capres. Meski begitu, Fahri berkelakar kalau dirinya tidak punya dana untuk maju sebagai capres. Namun ia yakin untuk maju sebagai capres mendatang karena mengantongi mandat dari rakyat. Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!